Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas perbedaan dan penggunaan everywhere than anywhere. If you wanted to know about it, please keep on watching. Sebagai second language learner, kita pastinya akan dibimbungkan saat berhadapan dengan kosa kata yang terdengar sama namun memiliki makna yang berbeda. Seperti everywhere than anywhere, everywhere digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi dimana-mana atau secara umum terjadi dimanapun. Contoh yang pertama, there are birds everywhere, not just in South America. Ada burung dimana-mana, tidak hanya di Amerika Selatan. Contoh kedua, there is construction everywhere in the city right now. Ada konstruksi dimana-mana, di kota ini sekarang. Yang kedua adalah anywhere. Anywhere dapat berupa adverb atau noun. Seperti everywhere, anywhere juga digunakan untuk membicarakan tempat. Anywhere sebagai adverb berarti di sembarang tempat. Contohnya, I could live anywhere. I could live anywhere. Aku bisa tinggal dimana saja. Anywhere sebagai noun memiliki makna dimanapun. Contohnya, he does not know anywhere that sells hats in this neighborhood. He does not know anywhere that sells hats in this neighborhood. Dia tidak tahu dimanapun yang menjual topi di lingkungan ini. Ketua pembahasan mengenai perbedaan dan penggunaan everywhere dan anywhere. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen materi selanjutnya, dan share video ini ke teman-teman kamu. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Udictionary Indonesia, at Udictionary underscore Indo, dan subscribe di channel channel kita, Udictionary Indonesia. I hope you like this video, and see you on the next video. Peace.